Hukum emas putih Banyak fatwa yang disampaikan para ulama tentang emas putih. Yang kita perhatikan, jawaban dari fatwa-fatwa itu berputar pada satu pertanyaan. Apa hakikat emas putih? Apa kandungan dari emas putih itu? Dengan mengacu pada jawaban ini, mereka menyimpulkan hukum yang berlaku untuk emas putih. Apakah dia digolongkan sebagai emas? Ataukah logam lain yang bukan emas? Meskipun masyarakat menyebutnya emas putih. Di antara fatwa itu adalah Pertama, fatwa lajenah da'imah. Dalam salah satu fatwanya, lajenah da'imah mengembalikan hukum emas putih seperti keterangan yang disampaikan penanya. Penanya menyebutkan bahwa emas tersebut dicampur dengan logam tertentu sekitar 5-10% yang merubah warnanya dari warna kuning emas menjadi putih atau bisa pula menjadi warna lainnya sehingga ia seperti menjadi logam lain. Jawaban lajenah da'imah, jika realitanya seperti yang diceritakan, maka emas apabila dicampur dengan logam lain memiliki hukum sebagaimana emas asli. Kedua, keterangan dari Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi, yaitu seorang ulama di Al-Jazair. Ketika beliau ditanya tentang hukum emas putih bagi lelaki, beliau menjawab, jika unsur pembentuk emas putih itu sama dengan unsur-unsur pembentuk emas kuning, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan dalil larangan lelaki memakai emas. Lanjut beliau, namun jika unsur pembentuk emas putih itu berbeda dengan unsur pembentuk emas kuning, maka boleh dipakai oleh laki-laki dan tidaklah mengapa disebut emas putih sebagaimana minyak bumi disebut emas hitam dan hasil pertanian disebut emas hijau. Tolak ukur penilaian tidaklah selalu dengan nama namun dengan realitas nyatanya. Ketiga, keterangan dalam fatwa syabakah islamiyah tidak jauh beda dengan fatwa sebelumnya. Lembaga fatwa syabakah islamiyah menjelaskan bahwa hukum emas putih itu kembali pada kandungan emas itu. Apa yang saat ini disebut emas putih, jika itu berupa emas asli, maka lelaki tidak boleh memakainya karena hukumnya sama dengan emas. Jika unsurnya bukan emas, boleh. Sementara istilah masyarakat yang menyebutnya emas tidak mengubah hukum syar'i. Fatwa syabakah islamiyah Seperti yang kita simak, semua fatwa di atas tidak memberikan hukum tegas mengenai emas putih, selain dikembalikan kepada hakikat dari emas putih itu. Karena yang menjadi acuan hukum bukanlah nama, tetapi hakikatnya. Yang kedua, sejak masa silam, para sahabat telah mengenal perhiasan emas selain yang berwarna kuning. Di antaranya adalah emas merah. Dalam hadis tentang berita dusta mengenai tuduhan orang munafik kepada Aisyah RA, salah satu budak wanita milik Aisyah bersaksi tentang kehormatan Aisyah yang beliau saksikan selama di dalam rumah beliau. Demi Allah, saya tidak mengetahui Aisyah kecuali seperti yang diketahui oleh seorang ahli emas terhadap batangan emas merah. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi, dan yang lainnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa emas memiliki warna kuning gemerahan. Sehingga sebagian orang menyebutnya emas merah. Sheikh Abdurrahman bin Fahad Al-Wada'an menulis satu risalah khusus tentang hukum emas putih. Beliau banyak menyebutkan penjelasan dari para pakar ilmu tentang logam dan mineral. Di antara kesimpulan yang beliau sampaikan, kesimpulannya bahwa emas aslinya berwarna kuning dan tidak dijumpai emas yang asalnya berwarna putih. Akan tetapi dicampuri logam lain sehingga mengubah warna emas dari kuning menjadi putih atau merah atau warna lainnya sesuai bahan yang ditambahkan. Dengan demikian, mengingat pertimbangan di atas, emas putih dihukumi sama dengan emas biasa. Allahuaklam.